Bukan mempengen janji pimpinan, enggak sebenarnya. Karena memang Pak Cimaman tidak marah. Nah, kemudian dalam perjalanan memang, saya sampaikan Pak Cina, yaudah Pak C, konsep sebenarnya gimana setelah kita muswil? Konsepnya kita memang harus konsolidasi, segera membentuk pengurus atau pimpinan daerah-daerah. Pimpinan daerah ternyata ada yang paham, ada yang tidak. Kita tidak boleh. Jadi, saya sangat melarang selaku Dewan Penasihat, jangan jelaikan orang. Kita sendiri belum tentu jelaikan apalagi, tidak boleh. Ajak saja. Yang mau diajak, yang tidak mau, ya sudah, kita tinggal. Itu jelas. Alhamdulillah, daerah-daerah, diantaranya pasar, Badung, luar biasa. Badung ini paling semangat. Itu malah diajak, itu tidak bisa. Karena loyangnya itu betul. Karena informasi belum sampai putas. Kalau sekarang sudah tuntas. Sekarang ini, bahkan kemarin, ini tidak bisa pekat. Pak Haji Mama CS masih ngaku, ini akan dilaporkan ke Vorda. Akan disumasi dulu. Kalau tidak, ya kita tidak mau berkelahi di kolak ini. Calon A, Haji-Haji yang lebat. Cuma ya, pemerintahnya, saya katakan, tidak usah begitu. Coba kita datangi, kita jangan ngomong. Kita jangan ngomong, nantinya bagaimana. Tapi kalau tidak, ya kita punya pemerintah, punya negara, ya jalur yang berlaku yang kita ikuti. Itu informasi singkat. Kenapa harus ada IPHI 2? Itu bakat keluar ya, Pak Haji Zeymuri. Saya pikir sudah hafal ini. Jadi kalau cukupkan nanti, Bapak Haji Zeymuri yang bertang. Habis tiap hari, saya kontak-kotakkan dengan Bapak Bapak Betul Rehman. Bapak-Ibu Tidak, saya berhormati. Jadi itu, Rehansi katanya. Kemudian, langkah selanjutnya begini. Bapak Ibu ini Mau tidak mau Bapak Aji ini adalah manusia Yang dianggap sempurna Dan insya Allah sempurna Kalau yang insya Allah Tidak ada yang ada sempurna Insya Allah rokok Kita mesti ada kurangnya sedikit Tidak apa-apa Karena kita sudah lengkap Shadat, sholat, zakat Kuasa, haji Ini sudah selesai Zakat itu fondasi Sholat itu tiang Zakat itu sekurang-kurang Zakat fitrah yang selalu semua bayar Zakat itu Biar semua lah Zakat itu merupakan Bisa dikatakan Cendela kita, pintu kita Sedangkan kuasa itu adalah tembok kita Kemudian haji ini adalah Bisa dikatakan penutup dari bangunan itu sendiri Sehingga kita itu sempurna Maka orang yang haji itu 50% pasti Mabru Berangkat 50% Mabru Supaya 100% 100% sekarang ini Kalau panjang dengan sebelum haji jamaah subuh Mungkin tidak pernah jamaah Atau tidak pernah ke masjid Begitu pulang di jijik di masjid Haram di masjid Habawi pulang Kemudian ke masjid rajin Berarti mabru Nah kalau disana Dan Kemudian Terima kasih.